Memes Prameswari kebakar cemburu sama Yuki Kato. Kabar terbaru Billy dan Memes mengejutkan. Ada yang merusak hubungan Bill-Mes? Ya, yaitu Yuki Kato menumpang tenar sama Billy Saputra. Yuki Kato menirukan Amanda Manopo. Namanya biar naik lagi caranya mendekati Billy. Dan Memes kebakar cemburu kedekatan Billy serta Yuki Kato semakin dekat. Di sisi lain, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia. Yang mulanya di Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Tengah ramai dibicarakan di kalangan masyarakat. Termasuk sederat selebriti tanah air. Salah satunya Billy Saputra yang mengaku setuju akan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Mantan kekasih Hilda Fitria ini juga tidak terlalu mempermasyarkan perihal statusnya menjadi artis daerah. Doa aja yang terbaik. Yang penting gue syuting ada bayarannya. Kata Billy, ditemui di jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan pada Selasa. Udah ngapa sih? Status mah belakangan. Pokoknya gue syuting dibayar udahlah. Karena yang terpenting bagi Billy, selama ia masih mendapat upah untuk pekerjaannya adik mendiang Olga Saputra itu. Tidak peduli dengan cap artis daerah. Mau artis daerah, artis kampung, itu artis dompleng. Yang penting dibayar. Yaudah lah, cukup pikirin positif aja brother. Pungkas Billy Sementara itu selain Billy, artis lain yang merespon positif, perihal pemindahan ibu kota adalah Yuki Kato. Apalagi, Yuki mengaku pernah tinggal beberapa tahun di daerah Kaltim. Mulai dari duduk di TK hingga sekolah dasar kelas 1. Kabar terbaru Billy dan Memes. Diam-diam Billy Saputra menumpang kurban ataskan nama buat calon mertua Mama Aik di Yatim Piatu yang disumbang oleh Memes. Dan sebuah sapi serta musola punyainya Olga Saputra di atas namakan sang kakak Olga. Lamaran pernikahan Bill Mels. Semakin dekat dapat lampu hijau dari Mama Aik, artis Billy Saputra berkurban di Hari Raya Idul Adha. Kurbannya kali ini disalurkan ke musola dekat rumahnya dulu. Ini di musola jaman gue kecil, karena kan yang gue sumbang pokoknya adalah ini tempat dulu gue kecil, tempat almarhum Olga Saputra, tempat orang tua, dan lain-lain, kata Billy. Keputusannya memilih musola tersebut bukan tanpa alasan. Billy Saputra menyebut warga maupun anak-anak sekitar selalu antusias melihat ada kurban sapi. Waktu gue kecil, gue tinggal di rumah yang sampingnya musola. Dimana ada sapi, karena kan di kampung, kita excited banget. Ucap Billy Saputra, dulu cuma kambing, jadi kalau ada sapi bangga dan seneng banget. Sambungnya lagi, ditambah adik almarhum Olga Saputra ini pernah berniat ingin berkurban di sana, apabila sudah memiliki uang yang cukup. Dia mau membahagiakan tetangga-tetangganya. Gue alhamdulillah bisa merasakan gimana gue pernah berpikir, coba gue jadi donatur. Beber Billy Saputra Alhamdulillah, selagi gue ada rejeki, gue memberi sapi di musola jaman gue kecil. Mereka pasti bangga dan seneng. Imbuhnya, mengingat Billy Saputra menyebut daerah tersebut cukup terpencil. Ya, kisah asmara yang terjalin antara Billy Saputra dan Memes semakin harikian mencuri perhatian publik. Tak hanya makin mesra, keduanya juga dikenal tak pernah jaim alias jaga image satu sama lain. Lewat Instagram story Memes, penampelan Billy kala itu memang bikin pangling. Tak hanya bertubuh kurus, Billy kala itu terlihat masih lugu dan polos. Penasaran kan? Kira-kira seperti apa potret lawas Billy ini? Yuk, langsung aja intip delapan potretnya seperti dirangkum brilio.net dari akun Instagram at memes Prameswari. Satu, berbeda dengan penampilannya yang sekarang. Billy kala itu tampak lugu dan polos. Dua, ia juga tampak mengemaskan dengan wajahnya yang masih imut-imut. Tiga, wajah manis Billy juga sudah terpancar kala itu. Empat, ketika belum menjadi seleb, adik Olga Saputra ini terlihat lebih kurus. Lima, sembari membagikan foto Billy, Memes pun terdengar tertawa dalam unggahan Instagram story-nya. Enam, takut. Adbilski 16, kata Memes sosok-sosok sinden. Tujuh, gimana? Pengling gak guys? Bagaimana komentar Anda hubungan Billy dan Memes? Apakah kamu suka? Komen di bawah. Kabar terbaru Billy dan Memes giliran kekasih Memes, korban di atas namakan Almarhum Olga Saputra. Sebuah sapi beramah, sapinya ditulisin Olga, bikin kaget Billy Saputra sang adik. Almarhum Olga Saputra meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Komedian tersebut meninggal di usia 32 tahun. Sang adik Billy Saputra mendatangi bakam kakak usai dimimpikan. Billy Saputra mengatakan bahwa Almarhum Olga Saputra datang memeluk dan mencium pipinya Billy Saputra, menceritakan awal perjalanan karirnya di dunia entertainment, dan menyinggung soal mendiang kakaknya, Olga. Sebelum Billy Saputra terjun ke dunia entertain, Olga sudah lebih dulu tampil di banyak acara pertelevisian. Sehingga banyak yang menyebut kepopuleran Billy Saputra sekarang tidak lepas dari nama Olga Saputra. Billy Saputra pun tidak menampik jika nama besarnya sekarang dipengaruhi oleh Olga. Dia mengatakan bahwa selama ini mendiang kakaknya itu tidak pernah memintanya untuk terjun ke dunia entertainment. Almarhum gak pernah nyuruh gue, ayo bang Billy jadi artis, mumpung abang lo besar nih. Gak pernah? Ujarnya dikutip. Namun semuanya berubah saat kondisi kesehatan Olga memburuk hingga harus dirawat di rumah sakit. Saat itu tim dari sebuah acara datang mengunjungi Billy Saputra untuk membujuknya menggantikan Olga. Billy Saputra menolak tawaran tersebut karena dia sedikit pemalu dan tidak terbiasa untuk tampil di depan kamera. Gak mau? Gue bilang gitu kang, almarhum Olga nyeletuk, coba aja bang Billy siapa tau bang Billy bisa. Sona syuting? Jelasnya. Mendengar ucapan yang disampaikan kakaknya tersebut, sedetik itu juga pikirannya langsung berubah. Dia pun langsung menerima tawaran tersebut dan menggantikan Olga. Gue langsung bilang, yaudah ayo, sambungnya. Dia kemudian menceritakan pertama kali syuting yang mengenakan pakaian serba kuning dan memakai rambut palsu atau wig. Kalau gak salah sih kuning semua deh, masuk terus langsung ditepungin dong sama lu, Denny, pengkas Billy Saputra. Kabar terbaru Billy dan Memes hari ini. Memes ngepost video kekasih Billy sama dirinya di OVJ di Instagram at Memes Prameswari. Diring lagu Ora Masalah punya Nyaguyon Waton, lagu bahasa Jawa. Ini liriknya. Kayaknya Memes kangen sosok Billy Saputra, karena jarang bertemu pemilik nama asli citra gama Prameswari atau kerap disapa dengan Memes Prameswari, saat ini tengah tuai banyak sorotan. Kedekatannya dengan Billy Saputra, membuat kolom Instagram Memes pun kerap dibanjiri oleh para pegemar Billy. Sering tampil sebagai sinden, beberapa kali Memes terlihat bersama dengan Billy Saputra. Banyak para pegemar pun menjodohkan keduanya. Selain itu, tidak sedikit pula yang membandingkan Memes dengan mantan Billy sebelumnya, yaitu Amanda Manopo. Meski tidak suka dibandingkan, Memes tidak terlalu ambil pusing. Malah banyak pula yang menyukai gaya Memes. Seperti baru-baru ini, saat ia unggah potretnya dalam berhijab, Memes pun tampil beda dari biasanya. Berikut tujuh pesona Memes Prameswari saat pakai hijab, yang Liputan 6.com kutip dari Instagram at Memes Prameswari. Satu, begini pesona Memes Prameswari saat mengenakan hijab. Kedua, dalam momen idul fitri, Memes tampil berbeda dari biasanya. Ketiga, mengenakan busana dengan warna dominan coklat, ia pun nampak anggun. Keempat, sebelumnya ia sempat mengunggah video saat menyanyikan lagu Rai Riji. Kelima, sesuai dengan lagunya, ia tampil memakai kerudung. Keenam, unggahan Memes ini langsung banjir pujian dari banyak netizen. Ketujuh, biasa tampil berkebaya saat di layar kaca, membuat beberapa netizen paling. Bagaimana komentar Anda hubungan Bili dan Memes? Apakah kamu suka? Komen di bawah ya! Kabar terbaru Bili dan Memes giliran kekasih Memes, korban di atas namakan Almarhum Olga Saputra. Sebuah sapi berahma, sapinya ditulisin Olga bikin kaget Bili Saputra sang adik. Almarhum Olga Saputra meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Komedian tersebut meninggal di usia 32 tahun. Sang adik Bili Saputra mendatangi bakam kakak usai dimimpikan. Bili Saputra mengatakan bahwa Almarhum Olga Saputra datang memeluk dan mencium pipinya Bili Saputra, menceritakan awal perjalanan karirnya di dunia entertainment, dan menyinggung soal mendiang kakaknya, Olga. Sebelum Bili Saputra terjun ke dunia entertainment, Olga sudah lebih dulu tampil di banyak acara pertelevisian.